Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Pada video saya kali ini Saya akan unboxing lagi ya guys ya Nah, unboxing saya kali ini Masih berketerkaitan ya Dengan video saya yang sebelumnya Jadi, untuk teman-teman di rumah yang sudah Nonton video saya sebelumnya Yaitu unboxing powerhead Pasti teman-teman sudah tahu Yang saya beli ini apa ya Nah, ini adalah sambungan pipa-pipanya ya guys ya Ini sambungan pipa dan stopcrunchnya ya Nah, ini Ini dia guys Penampakannya Nah, ini dia guys Saya membeli pipanya sebanyak 4 ya Ini sambungan L pipa ya Ini ukurannya 34 ya guys ya Dan disini juga saya membeli Sambungan pipa T ya guys ya Ini untuk sambungannya nanti Karena saya disini Menggunakan top filter 2 ya guys ya Yang 1 PPC dan yang 1 talang kaca Jadi, nanti untuk rakitannya Nanti ada di akhir video ya Jadi, jangan di skip ya guys ya Jangan lupa subscribe-nya guys Jangan lupa like dan share-nya Nah, disini juga saya membeli stopcrunch ya guys ya Stopcrunch ini dari Sun King ya Nah, ini guys bentuknya Dan ada warna merahnya juga guys Lucu kan? Dan kembali lagi ya Kita membuka paket yang kedua ya guys ya Ini paket yang sangat unik ya Bagi saya dan saya sangat menantikan paket ini Setelah powerhead saya kemarin datang ya Nah, menurut kalian ini apa ya guys ya? Ini bukan lampu ya Tapi ini pipa Dan pipanya ini guys Warnanya sangat unik ya Sangat unyu-unyu sekali guys Warna merah ya guys ya Jadi, powerhead saya sudah warna merah Dan pipanya juga warna merah ya guys ya Pipa ini berukuran 3x4 ya Ini dari Sun King ya guys ya Ini pipa merek Sun King Nah, kenapa saya beli pipa ini? Karena pipa sebelumnya itu Memang pipa 3x4 juga guys Tapi karena tidak cocok ya Agak longgar ya Di powerheadnya ya guys ya Jadi, saya membeli dan saya mencari ya Pipa-pipa yang sekiranya matching ya Untuk aquarium saya ini Nah, yang matching untuk bersama powerheadnya ya guys ya Nah, ini guys Penampakan peralatan tempur yang akan saya rakit nanti ya Akan saya gunakan untuk merakit powerhead Dan menyambungkannya pipa ke powerheadnya ya guys ya Ini semua berukuran 3x4 ya Sesuai dengan ukuran powerheadnya juga Pertama-tama kita ukur ya Sesuai dengan apa yang kita inginkan ya Nah, disini saya mengukurnya guys Jadi, setelah saya mendapat ukuran yang saya inginkan Lalu, saya potong ya Menggunakan gergaji seperti ini guys Lalu, setelah dipotong Saya mencoba untuk menyambungkannya ke powerhead ya Ternyata pas Nah, pipa ini sangat bagus ya guys ya Ini adalah pipa untuk Pemain aquarium air asin ya Tapi, disini saya menggunakan untuk Aquarium air tawar ya Dan, pipa ini juga sangat tebal ya guys ya Jadi, bagus ya guys Rekomen ya untuk pemain air asin ya guys ya Karena ini pipanya Tidak mudah pecah ya guys ya Dan tidak mudah rembes ya Karena sangat tebal sekali ya Bahannya Mohon maaf ya guys ya Disini videonya atau perakitannya saya skip ya Karena, memang saya sangat lama sekali ya Merakit ini dan mengira-ngira dan mengukurnya Dan, ya sangat rumit lah Jadi, saya perlihatkan jadinya aja ya Kepada teman-teman di rumah Nah, bagaimana menurut kalian? Bagus nggak? Sangat matching kan dengan Aquarium dan powerheadnya guys Nah, ini dia guys view keseluruhannya ya guys ya Dari unboxing beberapa episode saya sebelumnya ya Dari unboxing heater Unboxing powerhead ya Dan, sekarang unboxing pipanya ya guys ya Nah, ini dia guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sekian dulu ya guys video dari saya Semoga teman-teman di rumah terinspirasi ya Jadi, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya guys ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax